Lagi buat jamaah islam itu yang ada di rumah ya Kalau kita lihat orang jaman sekarang ini Ya banyak banget orang yang lagi sibuk healing ini Mau jalan-jalan ya Atau pergi ke tempat yang jauh Tapi tadi saya mendengar sesuatu hal yang menarik Dari guru kita Ustadz Moorana dan juga Habib Abdullah ya Bicara masalah tentang healing dengan metode Al-Quran Ya tadi Ustadz Syam juga menyampaikan Tadabur Iya tadabur Dengan Al-Quran 2 per 3 nya Tadabur kata Ustadz Moorana tadi Nah terus Apa nih kalau kita bicara Al-Quran Yang dalamnya itu ada Ashifa Atau penyembuhan Nah ayat-ayat Ashifa dalam Al-Quran ini Untuk penyembuhan ini Apa aja Bip Mohon izin penjelasannya Bip Biar bisa diamalkan di rumah Mohon izin Bang Fadli Mohon izin guru Ustadz Moorana Ustadz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatan millisani Yafqahu qawli Nah ini Al-Quran Adalah sumber ilmu Al-Quran adalah sumber kesehatan Bahkan Al-Imam As-Sa'adi Menyatakan bahwa Nama lain daripada Al-Quran Ada Al-Quran namanya Al-Karim Dermawan Karena Al-Quran itu selalu memberikan Makna-makna yang luar biasa Ilmu-ilmu yang sangat luas bagi muslimin dan muslimat Dan juga Al-Quran dinamakan Al-Quran sebagai penyembuh Makanya tadi dinasihatin oleh guru-guru kita Bahwa dengan membaca Al-Quran Dapat memperbaiki mindset kita Berkat tada Tadabur Dan juga Al-Quran secara Pengobatan Langsung terhadap Apa yang kita rasakan sakit Bahkan Saya pernah datang ke Kalimantan Di Kalimantan itu Subhanallah Guru besar Al-Marhum Al-Mawfurlah Gihaji Muhammad Zaini Abdul Ghani Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan bagi kita semuanya Beliau Menasehati kepada para jamaah Kalau hadir pengajian itu Suruh bawa air Suruh bawa air Ternyata kan di pengajian itu Dibacakan daripada ayat-ayat suci Dibacakan daripada Al-Fatihah Dibacakan daripada hal-hal yang baik Sehingga Membuat kesembuhan bagi siapapun yang dibawa pulang Setelah diteliti Para ilmuwan diantaranya Fabian Seorang musisi Dia menemukan bahwa Air yang telah dibacakan Berdoa Dibacakan berbagai macam Kalimat-kalimat yang baik Itu akan menghancurkan sel-sel kanker Dan juga akan menumbuhkan sel-sel yang sehat Dan Subhanallah Ada peneliti juga dari Jepang Masaru Emoto Dia melihat Molekul-molekul air itu Berubah menjadi lebih baik Ketika dibacakan daripada ayat-ayat Al-Quran Dan Al-Quran jelas Dalil-dalilnya tadi Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu memang syifa Memang obat Bahkan diantara surat yang sering kita baca Al-Fatihah Al-Fatihah itu namanya juga As-Syafiyah As-Syafiyah itu sebagai penyembuh Kalau kita lagi sakit nih Ambil botol Ataupun gelas yang berisi air Kemudian bacakan surat Al-Fatihah Dan juga Kadang-kadang di majelis Kita sering bacakan Al-Fatihah biniyati syifa Al-Fatihah Dengan niat Kesembuhan bagi Fulan bin Fulan Kalau dia misalnya Sudah sakitnya parah Dan lain sebagainya Nah ini kita niatkan Dengan surat Al-Fatihah Juga ada Al-Mu'awidzaten Al-Mu'awidzaten ini Allah turunkan Sebab nuzulnya adalah Untuk menyembuhkan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dari berbagai macam sihir Mudah-mudahan Allah Sehatkan kita semuanya Amin Amin Ya Rabbi Amin Jadi semuanya sebenarnya Inti dalam Al-Quran itu Bisa jadi syifa ya Adalah obat Tergantung kita gimana Niatnya Masya Allah Terima kasih banyak Habib Juzakallah Kerem kasih Atas penjelasannya